Halo Whatsapp, balik lagi bareng gue Dianeka Permana di channel gue pastinya guys Oke guys, udah puasa yang kesekian harinya ya guys Udah di rumah aja kesekian harinya ya guys Pastinya kalian sudah bosan, boring, pengen berpergian dengan keluarga Pengen main sama temen-temen Tapi apa mau dikata kita harus tetap di rumah untuk sementara waktu guys Sampai pemerintah memperbolehkan kita keluar rumah gitu guys Jadi tetap aja di rumah guys Walaupun emang kalian untuk pergi yang penting-penting ya Silahkan menggunakan masker dan sarung tangan pastinya guys Dan mentaati peraturan PSBB Oke guys, kali ini gue pengen bahas sesuatu lagi yang lagi viral Tadi gue bangun tidur, gue dikasih Whatsapp, gue dikasih DM guys Banyak banget temen-temen gue yang peduli dengan seseorang yang sedang dibully Loh, dengerin tuh Banyak yang peduli masyarakat Indonesia tentang pembulian ini guys Jadi ada seorang anak kecil guys bernama Rizal Dia tinggal di Sualewesi Selatan yang gue tahu setelah gue baca semua Setelah gue lihat semua artikel-artikel guys Berita yang ada Aduh, gue ngerasa kasian guys Gue sedih tau gak Gue sebenernya bingung pengen nge-reaction gimana gitu ya kan Jelas-jelas kemarin-kemarin sebelum viralnya Rizal ini guys Sudah banyak yang dibully dan Sudah banyak juga yang ditangkap gitu Tapi kenapa ini ada yang melakukannya lagi gitu Apa dia gak ngerti gitu kan Apa dia gak melihat berita Apa dia gak menggunakan sosial media Sampai dia harus membuli Seorang anak kecil guys Namanya Rizal Dia udah gitu penjual gorengan Gila gak? Sedih gak lho? Gila ya Dia jual gorengan guys yang gue tahu tuh Jalakote Nah gue tanya sama istri gue Karena istri gue orang-orang Sulawesi kan Gue tanya Jalakote Jalakote itu pastel guys Jadi gorengan-gorengan gitu Nah si Rizal ini masih bocah Dia dibully gitu sama Beberapa teman-temannya gitu guys Gue ngeliat itu sampe sedih tau gak Maksudnya tuh Lu jangan berani sama anak yang umur di bawah lu gitu Lu kalo emang pengen ngebully Kalo emang lu pengen ngatain Orang yang sepantar sama lu gitu Lu udah dewasa Yang gue tahu juga yang ngebullynya ini kerja guys Maksudnya lu jangan ngebully orang yang Di bawah lu gitu Kasian Dia penjual gorengan guys Pertama dia naik sepeda Dia dateng terus dikagetin dia sampe jatoh Tersungkur guys Gila gak Gue ngeliat sampe ngenes Hati gue tuh sampe Ini orang bener-bener gak ada punya Perik kemanusiaannya apa Harusnya memikir Oh iya ini adek Kasian dia bantuin orang tuanya Jualan gorengan guys Tapi kenapa lu ngebully gitu Yang bagusnya kan kalo misalkan emang lu berteman gitu Yang bagusnya tuh lu berteman sama dia Bantuin kayak si Rizal ini jualan gitu Nama yang ngebullynya itu Andi Putra Yusuf Jadi Rizal ini Umurnya juga masih bocah guys Dia masih Masih kecil lah Umurnya 12 tahun gila Ya alhamdulillahnya ya guys Orang ini udah ketanggap gitu Tapi yang gue heranin tuh Harusnya ya dia ketanggap itu sama temen-temennya Karena kan di video itu Banyak ada yang tertawa juga Sama ngerekam video Ngerekam dia pas ngebullynya Harusnya tuh semuanya ditanggap Yang gue sayangin tuh Karena polisi nanggap cuma satu orang gitu Harusnya semuanya yang ditanggap Diintrogasi gitu Aduh Gila ya Makin kesini Bukannya kita Makin berbuat baik Di bulan Ramadan ini Kenapa sih banyak kejadian-kejadian yang Sangat disayangkan gitu guys Apalagi yang kemarin juga baru viral Ya gue males lah ngereaksin yang kemarin Youtuber juga sih guys Masalahnya tentang Korna juga Sekarang malah tambah ada bullying kayak gini Tunggol Yang dibullynya lagi Orang yang Anak kecil guys Anak kecil bisa apa sih Kalau Kalau misalkan orang-orang dewasa ngebully dia Pastikan dia bakal diem aja Dia gak bakal ngelawan Gila ya Maksudnya tuh lu jangan berani cuma sama anak kecil Kalau lu berani ya Sama seangkatan lu gitu guys Sama seangkatan lu Buat apa lu ngebully anak kecil Gak ada gunanya udah gitu dia ngebantuin orang tua Orang tuanya dia jualan guys Jualan gorengan Dia naik sepeda Sampai sepedanya tuh rusak Sampai ada yang ngebantu buat ngebeliin sepeda barunya Alhamdulillah dia dikasih sepeda baru Gila ya lu gak bisa ngebantu dia Lu gak bisa Apa namanya Ngejak dia berteman Tapi kenapa harus lu bully Dia kan gak salah apa-apa gitu guys Ya mungkin di luar sana gue gak tau ya Tapi kan setengahnya Dilihat dari mukanya juga dia tuh Kayaknya orang baik-baik Umur 12 tahun nih Rizalanya ini kayaknya mukanya muka-muka baik Kayak gitu anaknya juga gemuk kan Ya orang gemuk bisa apa sih guys Ketika dia diperlakukan seperti itu gitu Dia pasti gak akan ngelawan Apalagi umur dia 12 tahun Yang ngebully diatasnya dia Orang yang udah kerja Gila gak sih Terus itu lu pake Lu pake Ini ya pake pemikiran Aduh susah sih guys Orang-orang sekarang tuh lebih mentingin Dia biar terlihat tenar Dia biar terlihat berani Dia biar terlihat Wah gitu guys Dia mengelakuin suatu hal yang Menurut dia itu wajar Tapi Yang ngeliatnya ini Sedih gitu Gue sangat Sangat sayangin ya Kenapa sih Orang-orang Sekarang nih ya Gak pake pemikiran tuh yang luas Gitu guys Belajar dari Social media Suatu hal yang sangat positif Kenapa harus Gak habis pikir gue guys Gue sih sedih ya Ngeliat hal seperti ini ya Seharusnya kita berbuat baik Seharusnya kita Saling menolong Sesama Kenapa harus ada Kejadian seperti ini Kan sebelum-sebelumnya pun Sudah ada Kejadian seperti ini Yang dibully Sampai orangnya tuh trauma Nah yang gue takut Nah yang gue takut tuh nanti Nanti bakalan trauma Ke adek Rizal ini Yang gue takut lagi Nanti ketika dia udah gede Dia ada ndam guys Ke orang yang Ngebully-nya ini Malah Tapi yang ditakutin tuh Kejadian Hal yang gak diinginkan Semoga aja gak terjadi Dan semoga juga Ada Rizal ini gak dendam Gitu guys Ya kalau kayak gini Tolonglah Buat temen-temen Buat siapapun Yang nonton video gue Jangan Lu seenakan Memperlakukan orang Seperti itu guys Mungkin Walaupun emang gue Ngomong kayak gini ya Gue juga gak sempurna Gue pernah ngelakuin Suatu hal yang salah Dan akhirnya Gue sadar ya guys Bahwa tuh Suatu hal yang kayak gitu tuh Menyakitkan orang lain tuh Gak enak Nantinya guys Kita berpikiran lagi Wih gue kenapa Harus ngelakuin kayak gini sih Gitu Apalagi sekarang Udah banyak lah Suatu hal yang positif Yang bisa kita kerjakan Saling membantu Tolong menolong Gitu guys Ya come on lah Untuk Anak-anak yang sekarang ya Yang umur masih Di bawah 20 Ataupun yang Di bawah 25 tahun Kita bisa kok Ngelakuin suatu hal Yang sangat positif Kita bisa kok Melakukan suatu hal Untuk saling tolong Menolong Sesama gitu guys Udah lah Kita dalam Lagi keadaan kayak gini Lagi keadaan covid Kayak gini Lagi keadaan Indonesia Sedang Aduh Sedang lagi Kacau-kacau nya juga ya guys Gak usah lah kita Membuat sensasi Seperti Inilah Tolong lah Buat teman-teman yang nonton Janganlah sampai meniru Suatu hal Yang menurut kalian Pasti kalian bisa berpikir Salah Jangan sampai lah Kali ini Akan terjadi lagi Gitu Walaupun emang Lakunya Sudah ditangkep ya Tapi Jangan sampai Itu terulang lagi Di kita Ataupun Di teman-teman Yang lainnya Gitu Ini unek-unek gue ya Pagi-pagi Gue bangun Gue ngeliat Gue ngeliat DM Gue ngeliat Whatsapp Tolong dong Reaksin ini Gue pengen tau Gitu ya Jadi bukannya Suatu hal yang bisa Gue angkat juga guys Gue juga Gue juga berbicara Kayak gini tuh Gue ngeliat dulu guys Apakah ini bisa Bisa gue bahas Apakah ini Layak untuk gue bahas Tapi ternyata yang gue liat Gue sangat sedih Gue sangat sedih Dengan suatu hal yang Kayak gini gitu guys Masih ada gitu Yang bullying Yang bullying ya gila Ih itu orang udah kerja Yang bully Anjrit Yang dibullynya lagi Masih bocor Umur 12 tahun Anjir goblok Neluh Udah lah Maksud gue tuh Gue cuman bisa Ngasih saran ya Buat teman-teman semua Jangan lah Udah lah kita Stop bullying guys Kita stop bullying Jangan sampai ada Kejadian kayak ini Gini lagi guys Kita harus Bener-bener kita punya rasa Empati guys Kita punya rasa Perik kemanusiaan guys Buat sesama guys Kalau perlu kita harus Menolong Sama guys Jangan lah Jangan kita Lakukan hal kayak gini Lagi gitu guys Buat kita semua Gitu guys Oke guys Kira-kira segini aja ya Undek-undek Meldak dari gue guys Semoga kalian Mengerti ya Apa yang gue Sampaikan ya kan Kalian juga Bisa share ke teman-teman Kalian video ini guys Jika video ini Bermanfaat Buat kalian guys Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan komentar Dan beri komentar Di bawah guys Jika ada saran Atau masukan yang lain Sampai ketemu Di video gue berikutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax